Intro Selamat pagi Mimisa, kabar tidak sedap datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPHTK. Lembaga itu menemukan adanya dana proyek strategis nasional atau PSN sepanjang tahun 2023 yang mengalir ke rekening pribadi perorangan. Secara tegas, Kepala PPHTK Ivan Justyevan Dana menyebut 36,67 persen dana PSN masuk ke kantong politikus dan aparatur sipil negara atau ASN. Meski PPHTK tidak mengupas, asal-usul aliran dana itu mudah sekali diduga. Uang itu adalah uang panas. Logika sederhananya, apakah wajar duit APBN untuk proyek negara masuk ke rekening pribadi? Mimisa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini, kami 11 Januari 2024 dengan tema Bau Bancakan di proyek strategis bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah ada bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Rekeningnya aman? Aman, aman. Tidak ada aliran dana dari mana-mana masuk yang tidak dikenal begitu ya? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya? Sah semuanya. Sah semua. Ini dua hal yang sangat menarik ya, sangat penting sebetulnya temuan PPHTK itu Kang Ade, terkait dengan proyek strategis nasional dan juga tadi di dalam headline bahwa ternyata kampanye tidak pakai rekening yang khusus ya, yang untuk dana kampanye. Tapi kita akan membahas editorial setelah kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda. Program pemerintah kian dipolitisasi. Ini program yang mana nih, Kang Ade? Ya ini program raksasa pemerintah ya, JNC Wall, Tangguh Raksasa di Jakarta Utara. Memang ini terkatung-katung ya. Dan kemarin ada seminar terkait dengan proyek Tangguh Raksasa, bagaimana kelanjutannya, bagaimana penyelesaiannya. Ini kemudian yang menjadi pembicara adalah Menteri Pertahanan. Dan kita melihat bahwa ini di luar tupuksi dari Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan kalau kita lihat dari peraturan pemerintah yang terkait dengan Kementerian Pertahanan, ini kan jelas. Kementerian Pertahanan ini tugasnya adalah menyiapkan kebijakan tentang strategi pertahanan nasional. Bagaimana kita bisa aman dari ancaman-ancaman dari luar. Kira-kira seperti itu. Nah tapi ini kemudian dihadiri dan kemudian menjadi pembicaraan Menteri Pertahanan. Dan banyak lagi beberapa proyek-proyek nasional launching-launchingnya kemudian berbau kampanye ya. Nah ini sangat memprihatinkan tentunya. Jadi kalau kita lihat dari aspek bagaimana kita menciptakan pemilu berkualitas, ini kan sangat-sangat mengganggu. Kan harusnya semua sama ya, asas kesamaan. Jadi tidak boleh menunggangi proyek-proyek pemerintah, tidak boleh katakan menggunakan pasilitas negara untuk tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah yang berbau kampanye seperti itu. Tapi memang susah sih ya kalau kemudian kita mengharapkan kesadaran dari orang-orang ini ya. Karena ketika kita bicara misalnya salah seorang capres, dia masih menjadi menteri, ya akan susah untuk membedakan apakah kegiatan itu adalah tugas sebagai menteri atau diadakan, ditepat-tepatkan dengan rangkaian supaya dirinya tetap muncul begitu di pemberitaan. Kan jadi susah itu ya. Ya betul, memang selama memang landasan hukum tidak ada ya, ini kan bersifat abu-abu jadinya gitu. Tetapi memang gugatan ke MK, kemudian MK mengabulkan gitu loh, mengabulkan bahwa siapapun berhak untuk dipilih dan memilih gitu. Nah dalam konteks itu maka menteri pun ya berhak untuk dipilih, apakah sebagai capres ataupun sebagai caleng misalnya. Sehingga tidak perlu cuti atau tidak perlu mundur begitu ya. Ya seperti itu. Itu artinya itu kan? Iya betul, betul. Itu MK yang sama masih kan? MK, MK. Yang masih juga dekat dengan kekuasaan begitu kan? Ya sudah, mau gimana ya? Kita harapkan di pemerintahan berikut lah berarti ya Kang Adia, bahwa hal-hal seperti ini. Mesti ada terobosan hukum, hukum yang progresif ya, bagaimana betul-betul tidak ada abuse of power gitu di sini. Oke, kita harapkan pemerintahan yang baru bisa memperbaiki keadaan ini. Kita ke berita selanjutnya, ini di halaman 2 terkait dengan dampak dari konflik antara Israel dan Hamas. Belgia perkuat dukungan gugatan Afsel, Afrika Selatan terhadap Israel. Ini gugatan terhadap Israel, gugatan apa ini Kang Adia? Ini gugatan di Mahkamah Internasional di Berondak, di Den Haag. Ada sejumlah negara yang melakukan gugatan, dan ini gugatan terhadap Israel ini diinisiasi oleh Afrika Selatan, kemudian juga mendapatkan dukungan dari Indonesia, dari Bolivia, dan dari Malaysia. Dan apa gugatannya adalah Israel melakukan genosida ya di Gaza. Ya, ini tentu saja kita harapkan bisa mengatasi persoalan di Gaza sana ya. Jadi mesti ada tindakan hukum yang keras terhadap Israel dari keputusan dari Mahkamah Internasional ini. Ini saya kira langkah hukum yang saya kira sangat-sangat elegan ya. Bagaimana kita bisa keluar dari senting opinion tentang genosida di sana. Dan mudah-mudahan putusan dari Mahkamah Internasional betul-betul melegakan semua pihak ya. Dan keadilan bisa ditegakkan. Kita harapkan yang paling penting juga adalah konflik segera bisa berhenti ya Kang Adia. Dan sebanyak mungkin nyawa diselamatkan. Supaya kemudian manusia tetap dimuliakan. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Terkait dengan temuan dari PPATK. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK temukan data mencurigakan caleg calon anggota legislatif. Mencapai triliunan. Ini kalau baca beritanya angkanya hampir, bukan hampir, 3,5 triliun ya Kang Adia. Iya betul, 3,5 triliun. Ada 13 laporan kasus korupsi dengan total angkanya 3,5 triliun. Wah ini kalau dibiarkan begitu saja, bagaimana ya ini? Bagaimana nih Kang Adia? Ya ini saya kira mesti ada upaya-upaya dari aparat penegak hukum ya. Dan biasanya Pusat Laporan dan Analisa Transaksi Keuangan, PPATK ini sebelum menggelar Jumpapes, lapornya sudah diserahkan ke aparat penegak hukum. Jadi ini saya kira tugas dari aparat penegak hukum untuk memfollow up. Ini nilai yang tidak kecil. Jadi selain yang 3,5 triliun transaksi ataupun aliran dana ke caleg DCT loh ini, DCT yang diduga ilegal. Ada beberapa catatan dari PPATK misalnya kasus perjudian di mana ada aliran dana ke caleg itu 3,1 triliun. Kemudian juga kasus lingkungan hidup ilegal tambang diantaranya di sini 1,2 triliun. Dan kemudian kasus lingkungan hidup lainnya sebesar 264 miliar. Ini angka yang tidak kecil. Dan ini saya kira kalau misalnya kita berniat untuk bagaimana pemberantasan korupsi, korupsi sebagai kejahatan luar biasa, ini harus betul-betul temuan PPATK tidak hanya sekedar laporan-laporan di atas kertas. Tapi sudah betul-betul saya kira diduga kuat ya terjadi praktik rasuah di sini. Dan ini saya kira tidak terlalu susah ya bagi aparat penegak hukum untuk memfollow upnya tinggal, mau tidak seperti itu. Di dalam berita dikatakan KPK ya sudah merespon Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sejauh ini sedang didalami katanya. Cuman kan yang menariknya adalah laporan hasil analisis PPATK ini bersifat rahasia dan tidak bisa disampaikan ke publik. Nah ini bagaimana nih? Saya kira sepanjang tidak menyebut nama dan lembaga yang diduga melakukan transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal itu tidak ada pasalah. Kan kalau untuk penelusuran nama, kemudian profilingnya seperti apa-apa belakang penerimanya, kemudian pengirimnya, ini kan tugas aparat penegak hukum. Dan saya kira wartawan juga tidak akan mengejar ke sana siapa-siapanya, tetapi kan data semua ada di PPATK dan PPATK sudah menyerahkannya ke aparat penegak hukum. Kejaksaan, kepolisian, kemudian KPK. Jadi tinggal lembaga-lembaga itulah yang memfollow up. Dan kita tinggal menunggu ya, dan kita meminta kepastian soal dugaan ini kepada penegak hukum supaya kemudian ada ujungnya. Karena soal PPATK ini juga yang mengantarkan kita, Kang Ade, dan pemirsa ke editorial yang pada pagi ini diberi judul Bau Bancakan di Proyek Strategis. Saya terus terang kaget juga mendengar temuan dari PPATK ini, Kang Ade, karena kan ini berarti lebih dari sepertiga ya, 36,67 persen dana proyek strategis nasional diduga masuk ke kantong politikus dan aparatur si penegara. Pertanyaannya adalah, kok masih bisa seperti itu? Saya ingat Menteri Keuangan Sri Mulyani, saya lupa di periode yang mana, tapi begitu menjabat itu menghilangkan dana-dana non-budgeter. Semua rekening-rekening untuk proyek atau program pembangunan itu harus atas nama institusi, tidak lagi boleh atas nama pribadi sebagai pengelolanya. Tapi kok ini ada lagi nih? Bagaimana nih, Kang Ade? Nah ini membuktikan bahwa kebocoran proyek strategis nasional ini tidak bisa terelakkan lagi ya. Dan seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun landasan hukum pemerintah terkait dengan kemudahan-kemudahan proyek strategis nasional ini tidak hanya dalam perencanaan, dalam actuating, dalam pelaksanaannya, dalam controlling, tetapi adalah bagaimana pencegahannya untuk tidak dikorupsi. Ini nilai yang sangat besar, Leo. Besar sekali. Kalau kita lihat dari proyek pemerintah pada tahun 2020 itu totalnya 190 PSN ya, 190 proyek strategis nasional. Dan total investasinya itu Rp1.500 triliun. Artinya kalau sekitar 36 persen, berarti sekitar Rp500 triliun yang menguap. Dan ini polanya saya kira sama juga dengan proyek-proyek pemerintah yang lainnya. Jadi politikus berperan sebagai calo, kalau dikatakan oleh Anies Baswedan sebagai middleman, nah kemudian si calo ini memberikan, menyiapkan para kontraktornya, kontraktornya menerima uang, dan kemudian uangnya itu sama kontraktor diberikan kepada politikus, yang bertinak sebagai calo, kemudian diberikan juga ke panintia pengadaan atau kepada PIMPRO. Itu bagian dari uang itu ya? Jadi polanya seperti itu. Semacam kickback begitu ya? Semacam kickback seperti itu. Nah, ini kan tidak terlalu sulit juga untuk menelusurinya. Misalnya dari kontraktor memberikan nilai uang sedemikian besar kepada politikus, apa urusannya? Apa relevansinya misalnya? Nah ini kan mudah saja. Kemudian memberikan uang kepada ASN, apa urusannya? Kalau misalnya ASN ini sudah tugas negara, artinya dia sebagai pengelola proyek, sebagai PIMPRO, sebagai apa, panitia pengadaan, itu kan ASN. Baik, masalahnya adalah sayangnya ya, kembali lagi kepada undang-undangnya nih Kang Adek, data itu atau laporan hasil analisis PPATK tadi dikatakan sifatnya rahasia, dan kita akhirnya nanti mungkin jadi susah masyarakat untuk tahu, itu seperti apa, betul-betul memang ada penyelewengan, lalu sudah ada penindakan atau tidak, kita akan bahas itu. Jangan di nama misalnya, ini lah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 11 Januari 2024, Bau Bancakan di proyek strategis. Bau Bancakan di proyek strategis. Kabar tak sedap datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga itu menemukan adanya dana proyek strategis nasional atau PSN sepanjang 2023 yang mengalir ke rekening pribadi perorangan. Secara tegas kepada PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut 36,67 persen dana PSN masuk ke kantong politikus dan aparatur sipil negara atau ASN. Meski PPATK tidak mengupas asal-usul aliran dana itu, mudah sekali diduga uang itu adalah uang panas. Logika sederhananya, apakah wajar duit APBN untuk proyek negara masuk ke rekening pribadi? Uang negara itu seharusnya masuk ke rekening kementerian teknis yang mengerjakan PSN. Berikutnya, uang itu mengalir ke rekening perusahaan kontraktor yang mengerjakannya. Lalu bagaimana bisa ada ASN dan politikus ikut kecipratan uang PSN? Sekali lagi, mudah diduga uang itu sebagai suap karena ASN dan politikus itu telah membantu kontraktor memenangkan tender proyek PSN. Modusnya sederhana, para politikus menitipkan kontraktor-kontraktor kepanitia pengadaan yang tak lain adalah ASN. Fulus sebagai tanda terima kasih pun sudah menanti di ujung jalan. Praktek lancung ini yang pada debat calon presiden atau capres minggu 7 Januari lalu menjadi sorotan Anies Baswedan. Capres nomor urut satu itu mengkritisi keberadaan pihak ketiga dalam sebuah proyek pengadaan. Banyak sekali sinonim untuk menyebut pihak ketiga itu, mulai dari calok, maklar, perantara, hingga broker. Namun Anies menyebutnya sebagai middleman. Dalam proyek pengadaan, apalagi infrastruktur yang budgetnya pasti jumbo, para middleman itu biasanya diisi oleh politikus, yang juga kebanyakan berasal dari kelompok pengusaha. Dengan memanfaatkan posisi dan jabatan di pemerintahan, mereka mencari celah agar bisa ikut menikmati anggaran infrastruktur. Berapa nilai yang diambil oleh para middleman itu? Kita ambil contoh simpel saja, sebuah proyek strategis bernilai 125,7 triliun rupiah misalnya. Berangkat dari temuan PPATK tadi dan menggunakan proyek 125,7 triliun rupiah sebagai contoh, berarti setidaknya ada sekitar 46 triliun rupiah uang yang masuk ke kantong middleman. Luar biasa bukan kelakuan para pencoleng itu? Huh, uang sebesar itu menjadi bancakan segelintir orang yang duduk di kekuasaan dengan memperdagangkan pengaruh. Jika nantinya temuan PPATK itu terbukti koruptif dalam proses hukum, kita tak perlu kaget lagi jika Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia jalan di tempat atau bahkan anjlok. Kita semua masih menunggu laporan tahunan Transparency International untuk tahun 2023. Namun, untuk tahun 2022 saja, IPK Indonesia sudah mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dari skala 0, sangat korup, hingga 100, sangat bersih, Indonesia berada di poin 34, turun 4 poin daripada tahun sebelumnya. Penurunan IPK itu turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. IPK Indonesia pada 2022 menempat di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvey. Padahal di tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Jika ke depan tidak ada perubahan, perilaku koruptif para middlemen itu akan terus lestari di negeri ini. Apalagi pengerjaan PSN masih terus berlangsung hingga 2024 ini dengan dana yang sudah dianggarkan hingga 45,7 triliun rupiah. Negara ini jelas butuh pemimpin yang berani membuat perubahan. Pemimpin yang berani memenggal praktek-praktek korupsi. Untuk para calon presiden yang akan berkompetisi pada Februari 2024 nanti, rakyat menanti gagasan mereka sekaligus menakar keberanian mereka menghilangkan korupsi dari negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Andai kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung oleh saluran telepon dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM, Zainur Rahman. Mas Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonat. Ya, Mas Rahman, saya termasuk yang kaget ketika PPATK mengatakan ada temuan lebih dari 30 persen ya, tepatnya 36,67 persen. Dan diduga dana proyek strategis nasional itu masuknya ke rekening-rekening pribadi, politikus dan ASN. Karena saya ingat betul Menteri Keuangan Sri Mulyani, saya lupa di periode yang kapan, tapi pada waktu mulai menjabat itu menghapuskan semua dana-dana non-budgeter. Semua rekening itu harus rekening institusi untuk program atau proyek pembangunan. Ini artinya apa ya? Apakah memang lepas pengawasan atau seperti apa nih, Mas Rahman? Ya, memang PSN ini sangat rawan terhadap korupsi ya. Kenapa rawan korupsi? Karena memang PSN itu penuh dengan diskresi. Ada banyak keistimewaan untuk pelaksanaan PSN ini. Sehingga yang diutamakan adalah kecepatan dan selesainya proyek. Di banyak kasus, PSN itu problemnya dua, Bang Leonat. Yang satu adalah berkonflik dengan masyarakat, itu terjadi tuh di rempang, di wadah, di tempat-tempat lain. Itu PSN tidak partisipatif, top-down, dan sangat mementingkan jadwal sehingga represif terhadap masyarakat. Yang kedua adalah korupsi. Korupsi di PSN, baik yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum maupun yang baru berupa indikasi kemudian disampaikan ke PPATK, itu banyak gitu ya. Misalnya ada di Sulawesi Selatan tuh ada pembangunan kereta api, PSN juga ada korupsinya. Di banyak tempat, Bang Leonat, itu sudah diproses oleh aparat penegak hukum. Nah, jadi memang PSN ini sangat teksi dijadikan sebagai salah satu super juga untuk para politisi dan birokrasi, termasuk untuk pendanaan politik, Bang Leonat. Baik. Mas Roman, yang saya heran ya, kan kalau memang ini adalah memang kemudian dipastikan adalah penyelewengan atau korupsi, kan orang-orang ini harusnya sudah mengerti ya bahwa kalau aliran dananya dialirkan lewat transaksi perbankan, PPATK pasti akan menangkapnya begitu. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, hasil dari PPATK ini pasti akan ditindaklanjuti penegak hukum, kita akan menemukan ada orang yang mungkin akan ditangkap setelahnya, atau memang ini akhirnya hanya apa ya, PP San kosong saja tidak ditindaklanjuti penegak hukum, Mas Roman? Ya, biasanya tetap ada ya, satu dua yang ditindaklanjuti, tapi biasanya yang lebih banyak tidak ditindaklanjuti. Karena memang LH dari PPATK itu kan bisa dikatakan selama ini juga sangat sedikit yang ditindaklanjuti oleh aparat negak hukum. Dengan dali misalnya tidak cukup alatuti atau bukan merupakan tindak pidana. Nah kalau tadi ditanyakan, kok masih pada berani ya Pak Jadikan pakai rekening? Ini pun sebenarnya para pelaku biasanya sudah pakai nomine Bang Leonard, sudah menggunakan rekening orang lain, sudah menggunakan rekening tampungan. Tetapi PPATK punya metode, punya alat, punya model untuk dapat mengetahui sebenarnya rekening ini sebenarnya dikendalikan oleh siapa. Itu ada pemodelannya oleh PPATK. Jadi sebenarnya ini juga saya satu poin dari PPATK yang harusnya ditindaklanjuti serius oleh aparat negak hukum. Seharusnya ya ada subgasnya di kejaksaan, kepolisian, maupun di KPK khusus untuk PSN ini. Kenapa? Karena memang nilainya sangat besar, ribuan triliun gitu ya total proyeknya, tetapi kemudian tidak ada satu upaya pengawasan yang khusus dan juga penindakannya pun Bang Leonard di dalam perpres tentang PSN 3.2016 dengan turunannya, dengan perubahan-perubahannya, itu kan sebenarnya aparat negak hukum diberi diskresi juga oleh pemerintah, oleh Presiden. Untuk semacam ada treatment khusus dalam menangani kasus yang berkait dengan PSN dengan tujuan apa? Dengan tujuan seakan-akan biar tidak mengganggu proyeknya gitu ya. Jadi diskresi itu juga dalam tanda putih, menurut saya juga kurang tempat juga gitu ya. Diskresi-diskresi yang diberikan kepada aparat negak hukum yang semacam memberi kelonggaran Bang Leonard. Mas Rohman, ini kita harapkan PPATK efektif ya untuk menekan korupsi. Pertanyaan terakhir saya ini, apa yang harus kita dorong sebagai masyarakat ini Mas Rohman? Supaya kemudian temuan PPATK terkait dengan dugaan lebih dari sepertiga dana PSN masuk ke kantong politikus dan ASN ini tidak berlalu begitu saja ya, benar-benar ditindak. Karena jujur saya agak curiga nih, kalau kemudian ini hanya akan menjadi sensasi di awal tahun saja, lalu kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Apa yang harus kita dorong ini Mas Rohman? Yang pertama tentu adalah keseriusan dari aparat negak hukum. Nah, tapi aparat negak hukum itu kan ada tiga khususnya, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, yang independen kan KPK ya. Kepolisian dan Kejaksaan itu dibawa pemerintah. Sehingga ya kita syukur mereka perform, enggak pun ya karena memang mereka dibawa pemerintah. Nah, KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen, itu harus kita tutup agar mereka dapat mengungkap kasus-kasus PSN. Itu harus dibuktikan dengan penindakan. Berapa kasus dari PSN yang diungkap di tahun 2024 ini di akhir masa jabatan kepemimpinan Nawami Pomo Lango dan kawan-kawannya itu. Yang kedua, saya sih melihat memang ini meskipun sebenarnya PPATK itu adalah intelijen ekonomik yang seharusnya lebih banyak diam. Saya sih lebih berterima kasih kalau dia tetap ember seperti ini. Sehingga publik tahu Bang Leonard, oh ternyata proyeknya banyak dikorupsi gitu ya. Kalau PPATK cuma diem-diem doang seperti yang diharapkan oleh DPR. Ya, masyarakat tidak tahu ternyata sepertiga dari dana proyek itu ternyata diculigai, bocor, dan dinikmati oleh para birokrat dan para politisi. Yang terakhir sih menurut saya, ini jadi perhatian untuk pemimpin berikutnya. Siapapun yang terpilih, terserah rakyat gitu ya. Kalau mau melanjutkan proyek-proyek seperti MP3EI atau PSN, maka harus disiapkan juga mekanisme pengawasan dan juga pengaman serta yang terakhir adalah penindakannya. Jangan sampai hanya membuat model proyeknya saja tanpa pengawasan dan penindakannya Bang Leonard. Itu yang harus jadi perhatian. Akhirnya kita harus berharap kepada pemerintahan yang baru ya, karena kelihatannya agak susah ya untuk kemudian benar-benar melihat ada pembersihan dugaan kebocoran PSN ini saat ini. Tapi untuk saat ini kami berterima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Manda, Zainul Rohman. Selamat pagi Mas Rohman. Kalau dugaannya benar ya, bahwa lebih dari sepertiga dana PSN ini bocor Kang Adik. Ini kan luar biasa besar ya. Tapi terus terang saya agak ragu sih. Apalagi di tengah masa kampanye pemilu ini, pemilu tinggal berapa hari lagi? 33 hari ini, kalau saya lihat di media Indonesia, menjelang pemungutan suara. Masih ada keyakinan, masih ada keberpihakan untuk menuntaskan dugaan dari PPATK ini. Artinya kan kita hanya berharap kepada pemerintahan baru yang akan terpilih. Bagaimana Kang Adik? Ya menurut saya, katakanlah sembari ya. Semari menunggu proses pemilu ini sampai 14 Februari. Jadi, artinya masih ada waktu dari aparat penegah kuhum untuk melakukan pendalaman ya. Follow up dari hasil laporan PPATK ini. Tapi yang pasti laporan PPATK ini tidak boleh dibiarkan ya. Ini sangat banyak, sangat besar sekali kebocorannya ini sampai sekitar 550 triliun ya kebocorannya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Artinya masih ada waktu, katakanlah penegah kuhum tidak mau segan gitu karena mungkin takut dituling politis dan sebagainya. Masih ada waktu sampai 14 Februari gitu. Sehingga betul-betul penegah kuhumnya berjalan secara efektif. Nah, saya kira yang perlu dipertimbangkan lagi, yang perlu ditambahkan mungkin oleh pemerintahan mendatang tentang fasilitas kemudahan ya. Memang ada peraturan presidennya tentang fasilitas kemudahan proyek PSN. Satu lagi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Mas Jainur Rahman dari Pukat UGM, itu adalah mekanisme pencegahannya. Mekanisme pencegahannya, mekanisme pengawasannya agar dana PSN ini tidak bocor. Kalau kita lihat dari tujuan ya, diadakan proyek strategis nasional ini kan sangat mulia. Untuk menokrak pertumbuhan ekonomi, untuk sejahtera masyarakat, dan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi kalau kemudian ini dibocor, ini kan sangat-sangat disayangkan. Bisa jadi nanti kualitas proyek PSN ini bisa secara kualitasnya rendah misalnya. Dan kalau kita lihat misalnya ada sejumlah bandara, bandara ini kan masuk dalam proyek strategis nasional. Setidaknya ada tujuh bandara yang sampai sekarang ini menjadi bandara hantu. Tidak dipakai? Tidak dipakai dan tidak ada kegiatannya. Karena secara penerbangan juga tidak ekonomi. Sudah selesai dibangun padahal? Sudah beroperasi? Sudah selesai dibangun. Nah ini kan boleh jadi juga mungkin dorongan-dorongan para maklar-maklar ini yang lontapinnya. Mereka ada politikus yang mengawal proyek dan anggaran di kementerian. Seperti itu. Jadi seakan-akan bukan mencuri, tapi sebenarnya mencuri secara legal begitu ya? Kalau proyek-proyek yang kemudian ternyata tidak begitu berguna, sudah terjadi. Kan itu tidak mencuri, tapi sebenarnya mencuri juga begitu kan? Ya, kalau secara prosedural memang selesai ya. Tetapi kan kalau kita lihat dari bagaimana dampaknya ya, manfaatnya seperti apa gitu, yang diharapkan bisa menukar pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian faktanya bandara-bandara itu misalnya malah tidak berarti apa-apa seperti itu. Tapi tadi Mas Roman, Kang Ade, meragukan bahwa laporan hasil analisis PPATK ini akan banyak ditindak lanjutnya oleh penegak hukum. Tadi Mas Roman mengatakan lebih berharap kepada yang independen. Saya tadi lupa sih bertanya, sebenarnya KPK masih independen atau tidak begitu kan? Dan itu katanya bisa dilakukan untuk kemudian memfollow up temuannya ini. Soal PSN ini dululah kita fokus. Pertanyaannya itu bisa tidak dilakukan? Mau atau tidak? Atau berani atau tidak untuk ditindak lanjuti, Kang Ade? Sebenarnya dengan adanya laporan PPATK, laporan penegak hukum ini sebenarnya duduk manis. Tidak perlu kelapangan, cari-cari kasus apa segala macam, kasus korupsi. Jadi cukup di belakang meja membaca laporan dari PPATK, karena di laporan PPATK itu laporan yang sudah matang. Artinya bukan transaksi keuangan yang gelondongan begitu, Tapi sudah ada summary-nya, profiling-nya dan sebagainya. Nah katakanlah uang proyek PSN ini kemudian dialirkan ke pihak ketiga, bukan kepada politikus. PPATK itu bisa mendeteksi juga. Ini korelasinya, kan kalau PPATK ini persimpan follow the money ya. Jadi alirannya kemana, kemana dari pihak ketiga, bukan misalnya non-politik, non-politikus. Supirnya, tetangganya, misalnya ART-nya. PPATK bisa mendeteksi, ujungnya kemana uang ini gitu. Nah ini kan kemudian ternyata ujung-ujungnya ke politikus seperti itu. Jadi laporan PPATK ini sangat mudah untuk ditelusuri. Tinggal saya kira keberanian ya, keberanian dari aparat penegak hukum. Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya itu, Kang Adik, kalau memang benar bahwa uang PSN ini bocor ke politikus, apakah kita masih bisa berharap DPR sebagai pengawas pemerintah melakukan pengawasannya? Lalu, kalau memang benar mengalir ke ASN, apakah kita masih bisa berharap bahwa pemerintah, mungkin Inspektora General, itu akan bisa mempersihkan dirinya sendiri? Dua pertanyaan besar itu bagaimana, Kang Adik? Ya, problem korupsi Indonesia ini kan memang sistematik ya. Artinya kita tidak hanya berharap pada penegakan hukum. Sebuah sistem saya kira mesti ditegakkan ya. Bagaimana efektivitas dari Inspektorat General. Sebenarnya sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum, Inspektorat General harus bergerak. Cuma kan masalahnya ini kan, pertama adalah integritas. Itu ada problem juga di situ, bagaimana irjen kan tidak berdampak apa-apa juga bagi good governance, seperti itu. Nah, jadi menurut saya, mesti ada keberanian politik ya. Political will dari pemerintah mendatang, itu bagaimana membersihkan korupsi dari hulu sampai hilir. Bagaimana mengefektifkan pengawasan internal, seperti Inspektorat General. Nah, jadi pencegahan yang lebih baik adalah pencegahan dari awal ya, bukan penegakan hukum di akhir ya. Yang menarik juga yang dikatakan Mas Rohman tadi terkait dengan proyek strategis nasional ini, Kang Ade, adalah karena sifatnya yang strategis, prioritas, akhirnya kan kesan bahwa harus cepat, harus segera selesai, itu akhirnya jadi lebih di depan, dan akhirnya kemudian ada banyak diskresi tadi disebutkan juga oleh Mas Rohman. Padahal kan diskresi ini yang harusnya sebetulnya diminimalkan. Kalau kita lihat di pinggir jalan deh, gampangnya Kang Ade, ada penggalian jalan, lalu ditempeli spanduk, proyek strategis nasional. Ini untuk kepentingan bersama, jangan diganggu segala macam. Itu kalau kemudian kita mau menelusuri, memfollow up temuan PPATK ini, kan nanti bisa dicap, oh menghambat nih, ini program pembangunan nasional, proyek strategis nasional untuk kita semua hanya gara-gara kepentingan. Jangan-jangan politis ya, itu kemudian mau dihambat nih dengan memfollow up PPATK. Bagaimana menjelaskan itu, Kang Ade? Ya, menurut saya kita sebagai masyarakat yang memang mempunyai kewajiban juga untuk melakukan pengawasan. Kita tidak bisa kita biarkan proyek-proyek yang katakanlah kalau kita lihat ini kok asalan-asalan saja, itu kita harus bersuara juga di situ. Dan kita sebagai masyarakat tidak boleh takut juga dicap untuk menghambat pembangunan, menghambat pembangunan. Kan semuanya tudingan-tudingan itu, asumsi-asumsi itu, ya kita buktikan di pengadilan. Apakah yang kita suarakan ini adalah sekedar gosip atau faktual, seperti itu. Atau cuma kecurigaan-kecurigaan belaka, seperti itu. Kita harus jeda dulu, Kang Ade, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Bang Leu. Selamat pagi, Pak Amrosi. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ini kelihatannya bocor lagi nih, Pak, di PSN. Bagaimana, Pak Amrosi? Begini, Bang. PPATK harus segera cekat-cekat kerja sama-sama kejaksaan, sama kepolisian. Karena pada dasar PPATK punya otoritas untuk menangani itu. Harus berani, jangan ingat ini. PPATK sekarang tuh jangan ingat ini, harus berani. Mudah sekali. Saya mantan perbankan ya, datang ke bank dengan kepolisian, dengan kejaksaan, cetak rekening koran, semua simpanan, tapi nyanya aliran dana tuh satu bulan kebelakang, dua bulan kebelakang, satu tahun kebelakang, atau dua tahun, tiga tahun kebelakang. Bisa. Bisa, iya. Lata, mutasi debit kredit dari mana, dari mana, ke mana, dari mana, ke mana. Mudah sekali. Mudah sekali. Yang kedua, jangan tergiul Presiden Jokowi meresmikan bermacam-macam proyek di sana, di sana, di sana. Itu cari aleman, caranewong Jawa, cari aleman. Di balik itu Jokowi membagi-bagi sembako bermacam-macam bentuknya itu hanya kendaraan politik. Kendaraan politik, banyak masalah yang belum selesai. Orang yang berani mengadakan perubahan anti-korusi benar-benar orang seperti Anies Baswecan. Kalau Prabowo sudah terbatas, kerjanya seperti itu. Jajar jadi kebelakang 10 tahun ya, kubuk di Jawa Tengah, sulit. Seperti itu, gak ada perubahan. Yakin? Ya, Pak Amrosi, kalau Anda yakin tidak Pak, bahwa hasil temuan PPATK ini akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Kita akan melihat bahwa ditelusuri, lalu kalau memang terbukti bersalah, akan ada yang dipenjara, begitu. Masih yakin tidak Pak Amrosi? Saya tidak yakin. Paling, saya katakan tadi, PPATK sekarang itu ingat ini. Kayaknya saja berani, berani, berani. PPATK, gak akan berani. Kalau berani, debrak semua perbankan, rekening-rekening, diperbankan, tetak rekening. Korangnya 5 tahun mundur ke belakang, gampang sekali. Oke. Baik, kita harapkan apa yang disampaikan Pak Amrosi ini menjadi pecutan ya, cambukan bagi penegak hukum. Terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Amrosi ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Pendapat Ibu? Silahkan, Bu. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Menjelang hari H, pesta demokrasi ini, kita masyarakat diseguhi berita-berita yang bikin masyarakat itu yang seharusnya tenang menghadapi pemilu untuk pemimpin. Ke depan masa depan Indonesia, ini kita dibikin, artinya agak-agak analfarisa juga ya dengan berita-berita ini. Kan ada suaranya, ada ini ya. pelaporan harta kekayaan ya. Nah ini, saya dengar itu, ada yang tidak melapor dan tidak diambil juga tindakan ya. Jadi ini saya juga tidak tahu ini apakah fungsinya itu, laporan harta kekayaan itu ya. Karena ada yang tidak melapor, tapi tidak ada juga tidak lanjutnya. Jadi, ini salah satu juga masalah, kenapa sampai yang seharusnya mendekati hari H ini nanti, masalah-masalah begini semangat tidak ada lagi atau berkurang, tapi penyertanya ini makin meningkat. Dan inilah salah satu kegagalan daripada pemerintah kita. Ya, tidak bisa menekan korupsi, malah meningkat. Jadi, mudah-mudahan, seperti dikatakan tadi, penerbangan pertama, pilih pemimpin yang betul-betul nanti berpihak kepada pemberantasan korupsi, dan bisa menurunkan berita-berita seperti ini ke depan, dan masyarakat bisa fokus menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Sehingga pemimpin yang diharapkan bisa terbentuk dan bisa dipilih sesuai dengan hati nurani yang bersih. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, terima kasih untuk pendapat Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Sorong, Papua. Ada Pak Sutikno. Pak Sutikno, selamat pagi. Papua Barat. Selamat pagi, Ibu Mula. Ya, selamat pagi Pak Sutikno. Silahkan Pak pendapatan Anda, Pak. Tadi judulnya apa dari Anubung Leo? Saya lupa tadi. Bau bancakan di proyek strategis, Pak Sutikno. Saya hanya mengenapi pembicara pertama dan kedua, dan saya tidak masuk pada urusan yang sifatnya politis. Jadi ini, bancakan ini sebenarnya sudah lama. Oh, sudah lama ya. Tapi memang pemerintah kita dan anggota Dewan kita tidak serius untuk mengurangi. Kenapa saya bilang tidak serius? Kalau memang serius, itu mungkin pintu masuknya itu ada di PPRES pengadaan barang dan jasa, Om Leo. Tadi dari UGM, tadi mohon maaf siapa tadi. Mas Aynur Rahman, Pak Sutikno. Nah, Aynur Rahman, bisa dikaji. Jadi, kalau menurut saya mungkin ke depan, mungkin perlu PPRES 12 tahun 2021, yang sebagai perubahan dari PPRES sebelumnya, PPRES 16 tahun 2018, itu ditingkatkan menjadi Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Karena kalau sifatnya PPRES, saya tanya, saya ini bukan orang hukum, tapi saya tanya-tanya teman-teman hukum, PPRES itu masih seperti, kalau kita orang Islam itu seperti fatbah. Ada yang laksanakan boleh, ada yang beda dilaksanakan juga boleh. Jadi, tidak ada konsekuensinya ujung. Coba dibaca. Kalau saya salah ya, PPRES, kalau berani, tolong ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Jadi, ini tidak ada urusannya dengan pesta demokrasi, dengan tidak ada pesta demokrasi, dan ini menjadi keprihatinan kita semua, bahwa danah kita yang juga dibocorkan di sana-sini. Tapi, kalau itu bisa kita sumbat, mungkin berpengaruh lah. Yang kedua, perlu juga ada perhatian yang serius terhadap aparatur si penegara. Karena, teman-teman ini, saya tahu, saya lihat bahwa di satu sisi, mereka menjalankan kebijakan negara yang demikian besar, di sisi lain, mereka tunjangannya tidak tidak seberapa. Bayangkan, dia menangani atau mengelola dana 100M, misalnya. sementara di sisi lain, tunjangannya tidak seberapa. Dan ini kan manusiawi juga, kalau kita sebagai manusia, kita pikirkan juga bagaimana mungkin. Ini menyangkut kesejahteraan, kan? Selama ini, yang saya perhatikan lebih banyak berfokus pada lembaga kementerian yang bersifat mengumpulkan uang, misalnya kementerian, keuangan pajak. Itu yang diperhatikan, tetapi teman-teman ASN yang terlibat dalam kegiatan infrastruktur tidak diperhatikan. Dan ini masih saya, yang menyangkut kegiatan infrastruktur adalah baik itu kementerian maupun provinsi dan sebagainya. Sama, saya lihat sama. Kasihnya teman-teman di satu sisi. Saya pikir bahwa itu saja, Bung Leo, yang pertama, perhatian kepada ASN yang terlibat di dalam pengadaan infrastruktur, dan juga ditingkatkannya pepes menjadi undang-undang kalau berani. Kalau tidak berani, kita akan selalu buat harus saya yakin. Oke. Terima kasih, Pak Sutikno, untuk pemaparan yang sangat jelas pendapat Anda dari Sorong, Papua Barat, pagi ini. Selamat pagi, Pak. Pak Sutikno, kelihatannya yang berkecimpung di pengadaan barang dan jasa, karena menyoroti betul, Kang Ade, kuncinya itu di mana? Nah, pertanyaannya, tadi, tiga pemirsa kita sebenarnya kan sudah menyatakan hal yang sama ya, bahwa kebocoran ini harus segera ditindak lanjuti, harus dicari tahu, terlepas dari mau pemilu atau tidak, mau ada pergantian pemerintahan atau tidak. Bagaimana, Kang Ade? Ya, yang paling penting adalah kita menghadapi korupsi yang bersifat masif, sistematis, terstruktur ini adalah penguatan pada aparat penegak hukum. Jadi, aparat penegak hukum mesti memiliki integritas yang kuat, kemudian juga kapasitas yang bagus, jadi dua hal ini integritas dan kapasitas. Nah, begitu pula pada kementerian dan lembaga yang memang mereka pegang proyek PSN ini. Sama juga, saya kira para pejabatnya di sana, para ASN-nya, harus memiliki integritas dan kapasitas. Dan yang lebih penting lagi adalah mesti dipotong juga bagaimana tradisi, tradisi bermain-main dengan kontraktor ya, dengan pelaksana proyek. Nah, para kontraktor yang ingin mendapatkan proyek pemerintah ini kan berebut ini kan. Jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, itu berlomba-lomba di situ. Meskipun memang katakanlah pemerintah ini memiliki sistem yang katakanlah sistem secara online, e-procurement, e-procurement, tapi kan kemudian bisa disiasati juga beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, oleh kejaksaan, gitu kan. Masih ada celah manusia-nya. Masih ada celah manusia juga. Jadi semua yang ditampilkan secara online, kemudian masih bisa ditakati. Nah, inilah menurut saya mesti ada upaya yang memang upaya yang sangat keras, Bagaimana memotong jalur korupsi ini. Jadi kan jalur korupsi dalam konteks PSN ini kan bagaimana jalur ke politikus. Biasanya yang main ini adalah politikus DPR, ya. Karena mereka berhadapan langsung dengan kementerian dan lembaga. Yang memang sama-sama ketika membahas PSN ini, dibahas itu dibahas antara kementerian, pemerintah, dan DPR. Pertanyaan besarnya, Kang Ade, apakah temuan PPATK ini benar-benar akan kita tahu ujungnya seperti apa? Karena kalau mengingat sekian waktu yang lalu, ada katanya PPATK juga yang menemukan katanya 349 triliun, ada penyelewengan, diduga di Kementerian Keuangan, kan kita tidak tahu ujungnya sampai sekarang itu seperti apa. Tapi harus jadah dahulu, Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, nama-nama saya bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Pak Misha, Kang Ade, kita kan negara hukum yang harusnya ada kepastian. Nah, soal laporan atau temuan PPATK ini, apakah akan ada kepastian ujungnya soal proyek strategis nasional ini? Ya, korupsi ini kan hukum, penegakan hukum kan harus dilihat dalam tiga hal ya. Pertama adalah kepastian hukum. Jadi, yang disampaikan oleh PPATK, yang diduga terjadi korupsi di situ, ada uang negara yang hilang, yang bocor, ini kan mesti ada kepastian ujungnya seperti apa. Kemudian, yang kedua adalah keadilan. keadilan ini keadilan untuk semua. Inclusive equality before the law, asal kesamaan di dalam hukum. Begitu pula keadilan-keadilannya untuk semua. Kemudian, yang ketiga adalah kemanfaatan hukum itu sendiri. Artinya, kalau penegakan hukum berjalan dengan benar, berjalan on the right track, maka manfaat penegakan hukum itu ada untuk masyarakat pada akhirnya. Jadi, PSN ini apa namanya, terbangun dengan baik, dengan kualitas yang baik, kemudian juga bisa-bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi, itu gunanya dari hukum itu. Jadi, selama tiga hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum di Indonesia ini masih belum benar. Artinya, dengan demikian bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak akan maju-maju. Tidak akan membaik. Karena 2022 misalnya, itu kan kita terburuk ya, penegakan hukum kita. Indeks persepsi korupsi. Nah, jadi, menurut saya kasus ini juga mesti dilihat dari secara, apa namanya, secara makro ya. Bagaimana hulunya ini, problemnya di mana sih? Problemnya ini kan karena para politikus yang bermain dalam kontestasi ini akan membutuhkan uang yang sangat besar. Mereka pinjam sana-sini. Mereka mungkin bisa menghabiskan uang pensiurnya misalnya. Atau uang bohir kan? Uang bohir misalnya. Ini kan harus balik gitu loh. Nah, selama biaya politik yang tinggi, nah, maka ini akan mendorong para politikus juga untuk mengembalikan modal itu. Kecuali kalau politikusnya punya modal sendiri. Atau warisan dari orang tuanya misalnya. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah ini kalau misalnya politikus ini dia maju dalam pemilu, dalam kontestasi, modal-modal orang lain itu harus balik. Nah, inilah yang kemudian cari-cari upaya bagaimana proyek-proyek pemerintah di mana dia terlibat dalam kerumusan, dalam pembahasan, mereka ingin kebahagiaan juga. Kira-kira pemerintahan, pemerintah ya, baik yang sekarang maupun yang baru, itu akan berani tidak memungkaskan temuan PPATK ini supaya kita tahu bahwa negara kita ini masih negara hukum, Kang Adik. Ya, kalau kita lihat dari janji politik ya, dari visi-visi itu jelas. Mereka tidak ada kompromi dengan korupsi. Mereka memahami semua kok bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Dan mereka pun mengatakan tiga paslon ini bahwa korupsi harus ditegak, harus dilawan, diberantas secara luar biasa. Tapi kan itu semua di atas kertas. Nah, oleh karena itu saya kira perlu peran serta dari masyarakat bagaimana melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kekuasaan harus dikontrol, jangan sampai kekuasaan tanpa kontrol itu berbahaya. Baik. Seperti itu. Kita dorong sama-sama supaya kemudian bau bancakan di proyek strategis ini ada kejelasannya. Apakah memang benar ada bancakan atau jangan-jangan tidak ada. Kang Adi Halawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemisahan negara, jelas negara kita jelas butuh pemimpin yang berani membuat perubahan. Pemimpin yang berani memenggal praktek-praktek korupsi. Untuk para calon presiden yang akan berkompetisi pada pemilu Februari nanti, rakyat menanti gagasan mereka. Sekaligus menakar keberanian mereka untuk memangkas, untuk menghilangkan korupsi dari Indonesia. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tepagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.